Siluman Gowa Tengkorak, Jilid 09 Para anak buah Hang Kiyampang terkejut dan mereka pun jadi ragu-ragu apa yang harus mereka lakukan setelah melihat kenyataan bahwa yang menjadi siluman Gowa Tengkorak adalah pendekar sadis. Sian Chai Pendekar sadis telah menjadi siluman Gowa Tengkorak dan membunuhi murid Hang Kiyampang? Pinco harus membuat perhitungan Im Yang Tosu berseru marah. Dan kakek ini sudah menerjang lagi ke arah siluman kedua dengan dasyat, dibantu oleh murid-muridnya, adapun Bu Beng Tojin juga sudah mencabut pedangnya dan menyerang Tian Xin. To Tiang, telah terjadi kesalahpahaman besar, Tian Xin yang sudah meloncat bangun dan cepat mengelap ketika pedang di tangan Bu Beng Tojin menyambar, mencoba untuk membantah dan menjelaskan. Siluman busuk, tutup mulutmu bentak Bu Beng Tojin yang juga sudah marah sekali lalu dia mempercepat permainan pedangnya, dibantu pula oleh para murid Hang Kiyampang. Tian Xin, tidak perlu berbantahan lagi. Lari siluman kedua itu kembali berteriak dan dengan gerakan kilat dia sudah merobohkan seorang pengeroyok dengan tendangannya, kemudian dia meloncat dan pergi meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Tian Xin. Kejar. Tangkap Bu Beng Tojin berteriak. Semua orang Hang Kiyampang yang merasa marah dan penasaran itu segera melakukan pengejaran, namun mereka tidak mampu menyusul Tian Xin dan temannya yang sudah mengerahkan ginkang mereka dan melarikan diri secepatnya. Setelah para pengejar tidak nampak lagi, barulah mereka berdua berhenti kemudian siluman tengkorak yang bertubuh ramping itu membuka topengnya. Kim Hong, Tian Xin. Segera mereka berdua saling rangkul dan saling cium dengan hati penuh kerinduan dan kegembiraan melihat bahwa keduanya akhirnya dapat bertemu dalam keadaan selamat. Setelah puas melampiaskan rasa rindu dan gembira di hati masing-masing, Tian Xin lalu menggandeng tangan Kim Hong dan mengajaknya duduk di atas batu besar. Nah, sekarang ceritakan bagaimana engkau tiba-tiba dapat muncul di sini dan menyamar sebagai siluman goa tengkorak pula, kata Tian Xin sambil mengelus punggung tangan kekasihnya. Kim Hong lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak dia pergi mencari jejak dan menyusul Tian Xin ke daerah goa tengkorak sampai dia terjebak dan tertawan karena terpengaruh oleh kekuatan sihir dari Sian Su atau ketua dari perkumpulan Jit Sian Kau atau siluman goa tengkorak. Seperti kita ketahui, darah ini berada dalam keadaan tidak sadar sesudah dia tersihir dan hendak dijadikan anggota baru dalam upacara pengangkatan anggota baru, bahkan dia terpilih sebagai calon jodoh dari Sian Su sendiri. Ketika dia bertemu dengan Tian Xin di dalam sarang siluman goa tengkorak, dia sama sekali tidak dapat mengenali Tian Xin karena dia berada di dalam keadaan tersihir, bahkan ketika Tian Xin mengamuk, dia pun tidak tahu dan hanya memandang dengan bingung saja. Akan tetapi, ketika Kim Hong hendak dibawa pergi, diam-diam Tian Xin mengerahkan segala kekuatan batinnya, menggunakan kepandaian sihirnya untuk membebaskan darah itu dari pengaruh sihir dan meskipun secara perlahan-lahan, Kim Hong mulai sadar ketika dia dibawa pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan ketika aku sadar, aku telah berada di dalam sebuah kamar yang amat indah, dilayani oleh tiga orang gadis cantik sebagai dayang. Ketika aku teringat bahwa aku sudah terjebak dan tertawan, aku bangkit dan melihat bahwa di luar kamar itu terdapat beberapa orang pria yang memakai pakaian dan topeng siluman goa tengkorak. Aku hendak mengamuk, akan tetapi pada saat itu pintu kamar terbuka dan di luar kamar nampak laki-laki tinggi yang agaknya menjadi kepala gerombolan itu. Itulah ketua Jitsian Kau Gatau yang disebut dengan sebutan Sian Sukata Tian Xin. Iblis itu menunjuk kepadamu yang kulihat dalam keadaan pingsan, sambil menodongkan pedangnya ke leharmu. Dia mengancam bahwa kalau aku memberontak, maka lebih dulu dia akan membunuhmu, dan dia pun mengatakan bahwa dia sudah mengancamu kalau engkau memberontak, maka lebih dulu dia akan membunuhku. Karena engkau sedang tidak berdaya dan dia berjanji bahwa dia tidak akan membunuh kita berdua, aku bersabar diri dan engkau pun dibawa pergi. Aku terus menjaga kesehatanku dengan makan setelah yakin bahwa makanan itu tidak dicampuri obat bius. Aku mulai percaya bahwa agaknya Sian Su itu tidak berniat buruk dan benar-benar hendak bersahabat dengan kita. Hem, dia menipumu. Dia menghendaki engkau menjadi istri dan pembantunya, kata Tian Xin gemas. Aku pun baru malam tadi mendengar tentang hal itu. Seorang wanita berlari-lari masuk ke kamarku sambil menangis, tetapi beberapa orang penjaga bertopeng tengkorak yang berada di luar kamar hendak menangkapnya. Aku segera melompat dan menghardiknya. Agaknya mereka itu takut padaku, lalu membiarkan wanita itu berlutut di depan kakiku. Cerita Kim Hang ini semakin menarik hati Tian Xin yang tidak dapat menahan keinginan taunya sehingga dia pun bertanya, apakah dia itu istri mendi yang cia kok heng? Kim Hang mengangguk membenarkan, lalu gadis ini melanjutkan ceritanya. Wanita cantik yang usianya 27 tahun itu pada mulanya hanya menangis mengguguk sambil merangkul kedua kaki Kim Hang. Kim Hang mula-mula merasa heran dan mengira bahwa ini tentu akal bulus dari perkumpulan gerombolan iblis itu untuk menjebak atau menipu dirinya. Enci, siapakah hengkau dan mengapa hengkau menangis? Akhirnya Kim Hang bertanya, memegang kedua pundak wanita itu dan menariknya bangkit duduk. Dia sengaja menekan pundak itu dan mendapat kenyataan bahwa wanita itu tidak pandai ilmu silat. Hal ini membuat hatinya lega karena setidaknya dia yakin bahwa wanita ini tak akan mampu menyerangnya secara menggelap. Wanita itu menyusut air matanya sambil berusaha menahan isak tangisnya. Lihiyap, aku adalah seorang wanita yang paling sengsara di dunia ini, kembali dia menangis. Kim Hang lalu mengerutkan alisnya. Enci, bagaimana engkau tiba-tiba saja menyebutku Lihiyap? Bagaimana engkau tahu bahwa aku adalah seorang ahli silat, seorang pendekar wanita? Wanita itu memandang keluar, ke arah orang-orang bertopeng tengkorak itu kemudian dia berbisik. Mereka itu bercerita tentang pendekar sadis yang tertawan, juga tentang dirimu yang katanya merupakan sahabat pendekar itu dan lihai sekali. Maka aku sengaja nekat lari ke sini, aku ingin memberitahukan hal yang penting sekali. Nanti dulu, Enci, siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa sampai ke tempat seperti ini? Aku adalah salah satu di antara wanita-wanita yang berada di sini, seperti mereka ini. Ia menunjuk ke arah gadis-gadis cantik yang menjadi dayang dan yang memandang heran dan tidak mengerti. Namaku Lusui Hwa dan seperti juga mereka ini, aku adalah wanita yang diculik. Ada yang datang ke sini karena bujukan, karena dibeli, karena diculik, dan aku telah diculik. Mereka semua ini terbius dan tersihir, tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Akan tetapi aku tidak dibius lagi, tidak disihir lagi sesudah aku dibebaskan dari pengaruh sihir oleh pendekar sadis, tetapi, tetapi aku pun terpaksa mentaati kehendak mereka, melayani mereka, diperkosa, dipermainkah. Ah, wanita itu lalu mendekat mukanya dan air mat mengalir dari celah-celah jari tangannya. Tapi, kalau engkau sadar dan tidak terbius, mengapa engkau mau menurut saja? Enci Kim Hang menegur dan mengerutkan alisnya. Apa dayaku? Suamiku telah mereka bunuh, dan mereka juga sudah menculik dua orang anak-anakku. Mereka mengancam bahwa selama aku menurut, anak-anakku tidak akan dibunuh. Maka aku, demi kedua anakku, aku terpaksa menyerah. Huhu-huh. Apakah hengkau nyonya Chia Kok Heng, ibu kandung Chia Lyong dan Chia Ling mendadak Kim Hang bertanya. Wanita itu menurunkan kedua tangannya, memandang pada pendekar itu dengan muka pucat dan matlah terbelalak. Mulutnya ternganga dan sejenak dia tidak mampu menjawab, hanya memandang dengan sinar mata penuh harapan. Akhirnya dia dapat juga membuka mulut dan bicara. Benar, benar, mana mereka? Bagaimana mereka? Tenangkan hatimu. Aku menyelamatkan mereka dari tangan iblis-iblis itu dan kini mereka berada di tangan yang aman. Tiba-tiba wanita itu berlutut dan mencium kaki Kim Hang. Terima kasih, ah, terima kasih kepada Tian, terima kasih, Lih Yap. Empat orang anggota siluman Gowa Tengkorak kini berloncatan masuk ke dalam kamar itu dan hendak menyerep pergi luswi Hwa atau nyonya Chia Kok Heng. Pergi engkau dari sini, perempuan bandel. Akan tetapi, kini Kim Hang tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Tubuhnya berkelebat dan kaki tangannya bergerak, kemudian terdengar suara orang mengaduh berturut-turut diikuti tubuh empat orang itu terlempar ke kanan-kiri. Mereka roboh tanpa dapat bangkit kembali karena mereka sudah tewas oleh pukulan serta tendangan Kim Hang yang tadi dilakukan dengan kemarahan meluap. Enci, ceritakan apa yang hendak kau katakan tadi. Pemerintahuan penting apa Kim Hang mendesak cepat. Pendekar sadis, dia dibawa oleh mereka, menurut pembicaraan mereka yang dapat ku dengar, pendekar sadis yang pingsan itu diberi pakaian dan topeng siluman Tengkorak kemudian hendak diserahkan kepada pihak Hang Kiampang agar dia bilih dan dibunuh oleh perkumpulan yang mendendam terhadap siluman Gowa Tengkorak. Aku dapat mendengar segalanya karena waktu itu aku tidak dibius dan mereka percaya bahwa aku tidak akan berani membocorkan rahasia. Perempuan keparat terdengar bentakan-bentakan dan lima orang bertopeng masuk. Akan tetapi Kim Hang segera menyambut mereka dan melayani serbuan lima orang yang menggunakan senjata tajam itu. Kini Kim Hang tidak keragu-ragu lagi karena tahu bahwa Tian Xin tidak berada di situ dan bahwa janji siluman Gowa Tengkorak sama sekali tidak dapat dipercaya. Begitu kaki tangannya bergerak, gadis cantik yang dulu pernah menjadi datuk kaum sesat di selatan dengan julukan Nenek Lem Xin ini, dalam belasan jurus saja sudah membunuh empat orang lawan dan dia sudah menotok seorang anggota gerombolan yang tubuhnya kecil, kemudian dia melompat keluar kamar sambil membawa tawanannya. Enci, aku akan pergi menolong Tian Xin. Akan tetapi pada saat itu pula dia mendengar suara keras disusul jeritan mengerikan. Dia cepat menengok dan terkejutlah dia. Kiranya Luswi Hwa atau Nyonya Kia Kok Heng, ibu dari kedua orang anak itu, sudah roboh dengan kepala pecah di dekat tembok. Ternyata ibu muda yang putus asa karena selain suaminya terbunuh juga dirinya telah ternoda itu membunuh diri. Kim Hang memandang dan menggigit bibirnya. Enci, pergilah dengan tenang. Aku akan menghancurkan gerombolan iblis ini dan akan menyelamatkan anak-anakmu. Dia berbisik, kemudian menerjang keluar. Belasan orang anak buah perkumpulan itu mencoba untuk menghadangnya, akan tetapi dengan tamparan tangan serta tendangan kakinya, Kim Hang berhasil membuat mereka semua tercerai berai dan membawa tawanannya meloncat ke atas genteng. Hayo tunjukkan jalan keluar kalau engkau tidak ingin ku cokel keluar mata muda sis Kim Hang sambil merabah mati orang dengan telunjuknya. Jangan, nih hiap, baiklah, akan ku tunjukkan. Tawanannya itu mengeluh dengan suara gemetar dan tubuh menggigil ketika merasa betapa biji matanya dirabar-rabar jari. Harap turun ke dekat menara itu, di sana ada jalan rahasia. Kim Hang membawa tawanannya melompat turun ke dekat menara. Dua orang anggota gerombolan yang berjaga di sana menyerangnya dengan golok dan pedang, akan tetapi hanya dalam dua gebrakan saja Kim Hang telah membuat mereka terpelanting dan roboh pingsan. Atas petunjuk tawanan itu dia berhasil memasuki terowongan rahasia sehingga akhirnya dia bisa keluar dari jalan rahasia itu sampai di balik tebing. Jalan ini adalah jalan yang diambil oleh Tian Xin ketika sebagai utusan Sian Su dia mengusir lima orang dari Butong Pai. Tunjukkan di mana adanya tempat orang-orang Hang Tiampang itu kembali Kim Hang membentak dan orang itu kelihatan semakin ketakutan. Tidak, saya tidak berani. Engkau lebih berani membangkang terhadap perintahku Kim Hang membentak. Sekali jari tangannya menotok orang itu lalu bergulingan di atas tanah sambil mengadu-adu. Dalam kegelisahannya akan nasib Tian Xin dan kemarahannya terhadap gerombolan itu, apalagi setelah melihat Lu Sui Hwaa membunuh diri, Kim Hang pada saat itu seperti telah berubah menjadi Nenek Lem Xin lagi. Jalan darah yang ditotoknya tadi adalah jalan darah yang membuat orang menderita rasa nyari yang amat hebat sehingga seolah-olah seluruh tubuhnya bagian dalam dikeroyok ribuan semut api yang menggerogoti dagingnya. Ampun, ampun kan saya orang itu terengah-engah dan bergulingan. Kau mau menunjukkan tempat itu dengan suara dingin Kim Hang bertanya. Orang itu menangis saking nyerinya, kemudian mengangguk-angguk. Melihat ini, barulah Kim Hang membebaskannya dari totokan yang menyiksa itu kemudian berkata, Hayo cepat tunjukkan. Dengan sangat terpaksa orang itu menunjukkan kuil yang menjadi markas perkumpulan Hang Kiampang. Kim Hang yang menyeret tubuh orang itu lalu berlari bagaikan terbang cepatnya karena dia tidak ingin terlambat. Ketika dia sampai di luar pekarangan kuil, dia merasa lega melihat Tian Xin masih dalam keadaan selamat dan banyak anggota Hang Kiampang berkumpul di ruangan depan. Dia cepat-cepat melucuti pakaian luar dan topeng orang itu, kemudian tergesa-gesa memakai pakaian itu dan juga mengenakan topeng siluman tengkorak. Demikianlah, Tian Xin, Kim Hang mengakhiri ceritanya. Aku berhasil membuat mereka terkejut kemudian membebaskan totokanmu dengan dua sambitan batu kerikil yang telah ku persiapkan sebelumnya. Sekarang ceritakan pengalamanmu. Terima kasih, Kim Hang. Kembali engkau telah menyelamatkan nyawaku, berkata Tian Xin sambil mencium kekasihnya. Tentang pengalamanku, sebaiknya ku ceritakan dalam perjalanan saja. Sekarang yang penting kita harus cepat-cepat menyerbu goa tengkorak untuk membasmi mereka sebelum mereka sempat melarikan diri atau membunuh wanita itu. Kim Hang menyetujui dan sepasang pendekar sakti ini lalu mengerahkan ginkang mereka untuk berlari menuju ke goa tengkorak. Di sepanjang perjalanan, Tian Xin menceritakan pengalamannya dengan singkat. Kiranya si Yan Su keparat itu memang benar-benar hendak memegang janjinya, yaitu tidak akan membunuh kita berdua, akan tetapi dia hendak meminjam tangan orang-orang dari Hang Qiampang untuk membunuhku, kemudian dengan ilmu sihir dan obat diusnya tentu dia akan berusaha untuk menguasai dirimu supaya engkau suka membantu pekerjaannya yang terkutuk itu kata Tian Xin mengakhiri penuturannya. Akan tetapi bagaimana engkau bisa berada di tangan orang-orang Hang Qiampang yang haus darah itu? Hus, jangan kau sebut haus darah. Mereka sudah kehilangan tujuh orang murid, tidak aneh kalau mereka mendendam kepada siluman goa tengkorak. Apalagi kalau mereka ketahui bahwa gerombolan siluman goa tengkorak memang amat jahat dan keji, sebagai pendekar-pendekar tentu mereka itu akan menentang secara mati-matian. Dan aku yang berpakaian dan bertopeng seperti ini, tentu tak akan mereka ampuni. Akan tetapi bagaimana engkau sampai terjatuh ke tangan mereka? Sudah kukatakan tadi, aku dalam keadaan pingsan akibat obat dius. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku dan tahu-tahu aku sudah berada di sana sampai kau datang. Tentu ini adalah siasat Sian Su yang menyerahkan aku kepada Hiong Tiampang sebagai seorang siluman goa tengkorak, dengan maksud agar orang-orang Hang Tiampang itu membunuhku. Sian Su keparat itu sungguh licik, curang, keji dan amat jahat. Jika bertemu dengannya, aku pasti tidak akan memberi ampun kepadanya. Kim Hang berkata dengan nada suara marah. Akan tetapi engkau harus berhati-hati, karena dia memiliki ilmu sihir yang cukup kuat. Jangan lengah dan pergunakan semua ilmu penolak sihir seperti yang pernah kuajarkan kepadamu. Kalau dia mempergunakannya, pesan Tian Xin dan Kim Hang mengangguk. Dia memang pernah mempelajari ker-ker penolakan sihir dari ketasihnya itu dan kalau dia sampai pernah jatuh dalam pengaruh sihir dari ketua siluman goa tengkorak, adalah karena dia tak menyangka sama sekali tertipu oleh Tosu Kuil itu dan juga karena memang siluman itu memiliki kekuatan sihir yang amat kuat. Di dalam tempat rahasia ini perkumpulan Jit Sian Kau itu, Sian Su mengumpulkan semua anak buah dan juga para tamunya. Sepasang matu di balik topeng itu nampak gelisah. Para anggota dan juga para saudara sekepercayaan yang mulia. Tempat pemujaan kita terancam bahaya besar. Pendekar sadis serta pembantunya sudah berhianat dan tentu mereka itu akan datang mengacau di sini. Oleh karena itu aku perintahkan kepada semua anggota supaya bersikap waspada, menjaga semua jalan masuk dan memasang semua jebakan. Dan kepada semua saudara sekepercayaan, saya harap sukalah mengeluarkan sedikit tenaga membantu mempertahankan tempat pemujaan kita yang keramat. Dengan cekatan Sian Su lalu membagi-bagi tugas di antara anak buahnya yang jumlahnya tinggal 30 orang lebih itu, memerintahkan para wanita itu bersembunyi di ruangan dalam dan tidak memperbolahkan mereka keluar. Dengan pakaian siluman tengkorak, Tosu Syok Chin Chu yang menjadi pembantu utamanya, mewakilinya untuk mengatur para anak buah dalam melakukan penjagaan. Kemudian Sian Su membujuk para tamunya yang berkepandayan untuk turut melakukan penjagaan. Di antara para tamunya itu terdapat 10 orang yang memiliki kepandayan silat tinggi dan mereka ini yang merasa betapa pusat kepercayaan mereka terancam oleh musuh, dengan senang hati mau membantu Sian Su. Kepercayaan yang membuta seringkali menyesatkan orang dan membuat manusia lupa bahwa segala macam agama atau kepercayaan diciptakan untuk manusia. Agama atau kepercayaan lain diadakan untuk menuntun manusia ke jalan yang dianggap benar dan baik. Sebab itu jelaslah bahwa manusianya yang penting dan kepercayaan itu merupakan pelengkap dalam kehidupan, sebagai alat penerangan dan penuntun. Namun, betapa banyaknya kepercayaan yang membuta membuat para pemeluknya lupa bahwa manusianya yang penting dan mereka itu bahkan lebih mementingkan agama atau kepercayaannya, adapun manusianya sendiri lalu menjadi alat belaka yang mudah saja dikorbankan demi kepercayaan atau agama itu. Dan yang memegang peran di dalam hal ini adalah para pemimpinnya, para pendektanya yang mempergunakan nama agama untuk memenuhi ambisi pribadinya. Para pemeluk itu mau saja diseret ke dalam kancah permusuhan dan kebencian, bunuh-membunuh, rela berkorban untuk membunuh ataupun terbunuh, semua dilakukan demi mempertahankan agama atau kepercayaan seperti yang digembar-gemborkan oleh para pemimpinnya. Dan terjadilah keadaan yang sama sekali terbalik. Bukan lagi agama untuk manusia namun manusia untuk agama, bukan lagi agama sebagai alat manusia tetapi manusia menjadi alat agama. Demikian pula dengan para tamu dari ketua Jitsian Kau ini. Mereka pun menyerahkan kepercayaan secara membuta dan di dalam penyerahan kepercayaan ini memang selalu terdapat hal-hal yang dianggap menguntungkan atau menyenangkan sebagai pendorong. Mereka, para pemeluk agama Jitsian Kau ini, tidak hanya sudah menikmati kesenangan jasmani berupa pesta pora pemuasan nafsu-nafsu birahi, akan tetapi juga kesenangan batiniah yang berupa harapan bahwa kelak apabila sudah mati mereka akan memperoleh kesenangan karena sudah disediakan sebuah tempat yang baik untuk mereka oleh dewa kematian yang telah mereka puja-puja dan beri korban. Kini, mereka rela untuk membela kepercayaan mereka, bahkan jika perlu mereka rela untuk mati, dengan keyakinan bahwa kematian itu akan berakhir dengan kesenangan bagi mereka. Para tamu ini sama sekali tidak tahu bahwa pada waktu mereka ikut berjaga dengan sibuk untuk menjaga dan mempertahankan tempat pemujaan keramat itu, pada sebelah dalam kamar rahasianya, Sian Su yang dibantu oleh orang kepercayaannya, yaitu Syok Chin Chu, tengah sibuk sendiri membenahi barang-barang berharga yang amat berharga, semuanya dimasukkan ke dalam dua buah peti sampai penuh. Syok Chin Chu, kita harus dapat menyelamatkan dua peti ini lebih dahulu. Pendekar sadis dan wanita itu tak boleh dipandang ringan. Engkau tahu ke mana harus menyembunyikan peti-peti ini kalau keadaan mengaksa. Baik, Sian Su, jangan khawatir. Akan tetapi sudah demikian berbahayakah keadaannya sehingga Sian Su perlu berkemas dan berkhawatir tanya Tosu Syok Chin Chu itu dibalik topengnya. Berbahaya sekali sih belum, akan tetapi kita perlu waspada. Para anak buah dan para tamu dengan bantuan jebakan-jebakan mungkin akan sanggup menahan pendekar sadis dan temannya. Akan tetapi aku khawatir bahwa Hao Qiampang tidak akan mau sudah, kemudian mereka akan berusaha untuk menemukan tempat kita. Inyang Tosu agaknya berkeras hati benar untuk menggempur kita. Syok Chin Chu menarik napas panjang. Agaknya kita telah salah tangan membunuh tujuh pendekar Tai Goan itu, Sian Su, sehingga masalah menjadi berlarut-larut dan memancing permusuhan dengan Hao Qiampang. Tidak salah tangan sama sekali. Pertama, mereka menentang kita. Kedua, ada gejala-gejala bahwa di antara mereka itu sudah mengetahui rahasiaku. Mereka memang perlu dibinasakan untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar. Percakapan mereka terhenti pada saat terdengar suara hiruk pikuk di luar. Mereka saling pandang dan dua pasang metu di balik topeng itu nampak gelisah. Akan tetapi Sian Su menenangkan diri dan berkata, Syok Chin Chu, engkau membawa peti ini sebuah dan aku sebuah. Engkau mengambil jalan kiri dan aku ke kanan. Engkau tahu di mana kita dapat bertemu di luar tempat ini. Sian Su, hendak meninggalkan tempat ini? Apakah tidak menahan musuh dulu? S-S-T-T-T-T, diamlah. Yang penting adalah menyelamatkan dua peti ini, baru kita pikirkan untuk menghantar musuh yang berani masuk ke sini. Mari, cepat kata Sian Su menyerahkan sebuah di antara dua peti hitam itu kepada Syok Chin Chu. Tosu ini menerima peti, mengangguk dan segera meloncat pergi dari kamar rahasia itu, bersimpang jalan dengan ketuanya. Memang di tempat itu telah terjadi pertempuran, mulai diterowongan. Seperti kita ketahui, Tian Xin dan Kim Hang menuju ke belakang tebing untuk menyerbu sarang Jit Sian Kau itu dari belakang, melalui jalan rahasia yang sudah mereka berdua ketahui. Akan tetapi sebelum menuju ke sana, Tian Xin mengajak Kim Hang untuk lebih dulu memasuki sebuah hutan kecil yang tak jauh dari situ. Eh, haha, kita ke mana tanya Kim Hang yang seperti juga kekasihnya telah menanggalkan pakaian dan topeng tengkorak. Sudah ku ceritakan kepadamu bahwa aku pernah terpaksa mengusir lima orang tokoh Butong Pai dan aku berhasil memberitahu mereka tentang keadaanku lalu minta kepada mereka untuk menanti di hutan ini. Nah, itu mereka kata Tian Xin ketika melihat Liang Hai Tojin keluar dari sebuah gubuk kecil bersama empat orang murid Bu Tong Pai. Cepat Tian Xin dan Kim Hang menghampiri mereka. Sian Chai, Sian Chai, sungguh tidak sabar kami menanti-nanti berita darimu, Cheng Tai Hiap, kata Liang Hai Tojin sambil menjurak ke arah dua pendekar itu. Dan Toan Li Hiap juga sudah datang, sungguh membesarkan hati. Tian Xin dan Kim Hang yang sudah mengenal tokoh kedua dari Bu Tong Pai ini segera membalas penghormatan mereka berlima. Saya menunggu saat dan kesempatan yang baik, To Tiang. Dan sekaranglah saat yang baik itu tiba. Kita menyerbu Gowa Tengkorak. Tapi, kami tidak pernah menemui jalan masuk. Jangan khawatir, kami telah tahu jalannya, kata Kim Hang. Mari Gowi, kalian berlima, ikuti kami. Berbondong-bondong mereka kemudian berangkat dengan penuh semangat. Orang-orang Bu Tong Pai ini bukan hanya ingin membalas kematian Lou Chi yang sumurit Bu Tong Pai, seorang di antara tujuh pendekar Tai Goan, akan tetapi juga mereka merasa bertugas untuk membasmi gerombolan siluman Gowa Tengkorak yang telah melakukan pengacauan dan kejahatan-kejahatan kejam itu. Sesudah menemukan jalan masuk rahasia melalui terowongan itu, Tian Xin masuk lebih dahulu, diikuti oleh Kim Hang. Di belakang dua orang pendekar ini, barulah Liang Hai Tojin beserta empat orang murid keponakannya berjalan masuk dengan pedang siap di tangan mereka. Sebagai orang yang pernah diperdaya oleh Sian Su, Tian Xin pernah melalui terowongan ini dan rahasia jebakan terowongan ini tidak disembunyikan darinya, maka sedikit banyak dia tahu di mana adanya jebakan-jebakan itu. Sebaliknya, pada waktu melarikan diri dari tempat itu, Kim Hang membawa seorang tawanan yang sudah memberitahu kepadanya adanya jebakan-jebakan sehingga dia bersikap hati-hati sekali, dan juga dalam keributan itu, terowongan tidak terjaga dan tidak ada anggota gerombolan yang menggerakkan alat rahasia jebakan. Ketika tiba di sebuah tikungan terowongan, tiba-tiba saja Tian Xin berseru, awas anak panah. Dan hampir berbareng dengan ucapannya, dari depan dan belakang menyambar puluhan batang anak panah ke arah mereka. Akan tetapi, orang-orang Butong Pei itu sudah siap dengan pedang mereka dan dengan memutar pedang, anak panah yang menyambar itu runtuh ke atas tanah. Kim Hang dan Tian Xin menggunakan gerakan tangan mereka untuk menangkis sehingga ada dua batang anak panah berhasil ditangkap oleh Tian Xin yang cepat menggerakkan tangan. Dua batang anak panah itu meluncur ke atas, lantas terdengarlah jeritan orang yang disusul jatuhnya sesosok tubuh yang tadinya bersembunyi pada bagian atas sambil menggerakkan alat-alat yang meluncurkan anak-anak panah itu. Orang itu tewas dengan leher dan dada tertembus dua batang anak panah yang dilemparkan oleh Tian Xin tadi. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati tanpa mempedulikan orang yang sudah tewas itu. Mereka melangkahi mayat itu dan dengan hati-hati Tian Xin terus melangkah maju, diikuti oleh yang lainnya. Terowongan itu tidak begitu gelap, sedikit remang-remang karena ada cahaya matahari yang masuk melalui beberapa celah-celah yang berada di langit-langit terowongan. Berhenti tiba-tiba Tian Xin berbisik sehingga semua orang berhenti. Tidak nampak sesuatu yang mencurigakan di situ, akan tetapi mereka melihat pendekar sadis memberi isyarat agar mereka berhenti, sedangkan dia sendiri melangkah ke depan sambil melirik ke sana-sini dengan penuh kewaspadan. Tiba-tiba terdengar bunyi berderit lantas-lantai yang diinjaknya itu terbuka, sedangkan di dalam sumur itu nampak batu-batu meruncing menanti di bawah. Akan tetapi, Tian Xin sudah mengeluarkan suara melengking dan tubuhnya mencelap ke kanan, ke arah batu karang besar dan sekali tangannya menyambar, dia telah menangkap seorang lelaki bertopeng tengkorak lantas tubuh orang itu pun dilemparkannya ke dalam sumur, sedangkan dia sendiri sudah meloncat kembali ke tempat semula di mana teman-temannya berdiri memandang dengan metel terbelalak ke dalam sumur. Orang yang terlempar itu mengeluarkan suara pekek mengerikan, lalu tubuhnya disambut oleh batu-batu karang yang seperti golok itu dan tewas seketika. Lantai itu masih terbuka dan terpaksa mereka bertujuh harus melompati sumur itu dan melanjutkan perjalanan lagi ke depan. Tidak ada lagi jebakan yang menghadang perjalanan mereka. Akan tetapi begitu keluar dari pintu rahasia, mereka segera diserbu oleh para anak buah siluman goa tengkorak yang dibantu oleh 10 orang tamu pemeluk kepercayaan baru itu sehingga terjadilah perkelahian yang amat seru. Liang Hai Tojin mengamuk, Sementara 4 orang murid keponakannya juga memainkan pedang mereka, dikeroyok oleh para anggota gerombolan Jitsiankau yang dibantu oleh 10 orang tamu. Melihat betapa sepak terjang liang Hai Tojin dan 4 orang murid Butong Pai itu cukup tangkas dan kuat, Tian Xin dan Kim Hang kemudian sama-sama meloncat ke arah dalam. Engkau dari kiri, aku dari kanan kata Tian Xin dan Nona itu mengangguk, mengerti apa yang dikehendaki kekasihnya. Mereka berdua sudah tahu di mana adanya kamar Sian Su, dan memang ada dua jalan yang menuju ke kamar itu, sebuah kamar yang mewah dan di mana hampir setiap malam terjadi kecabulan. Pada saat itu tampak seorang yang berpakaian dan bertopeng siluman tengkorak tengah bergegas melarikan diri keluar dari lorong sambil membawa sebuah peti hitam. Orang ini bukan lain adalah Shok Chin Chu, yaitu Tosu pembantu utama Sian Su yang bertugas untuk menyelamatkan sebuah peti berisi barang perhiasan itu. Diam-diam Tosu ini merasa heran sekali, kenapa Sian Su tidak lebih dulu menyambut dan menahan serbuan lawan akan tetapi lebih mementingkan untuk menyelamatkan barang-barang berharga itu. Akan tetapi, karena dia sendiri maklum betapa lihainya pendekar sadis, tugas ini tentu saja mengembirakan hatinya. Dia tidak perlu menghadapi lawan yang mengerikan itu dan lebih enak menyelamatkan diri sambil membawa peti perhiasan yang dia tahu amat berharga ini. Andai kata Sian Su gagal, dia sendiri masih mempunyai satu peti yang akan cukup untuk dimakan selama tujuh turunan dalam keadaan mewah. Ketika dia berlari melewati lorong itu, tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik berdiri di depan. Dia menduga bahwa tentu seorang di antara para gadis dayang dan penari yang keluar dari tempat mereka dikurung. Melihat wanita cantik ini, Shok Chin Chu tersenyum di balik topengnya. Bagaimana kalau dia membawa wanita cantik itu bersamanya? Selain untuk teman di perjalanan juga untuk menghibur hatinya. Hei, berani engkau keluar dari ruangan itu? Hayo kau kesini dan ikut bersamaku. Akan tetapi tiba-tiba Shok Chin Chu menghentikan kata-katanya. Ternyata, sesudah datang mendekat, dia mengenal wanita ini yang bukan lain adalah Toan Kim Hong. Kim Hong berdiri dengan senyum manis di kulung. Ucapan yang keluar dari balik topeng itu dikenalnya dengan baik dan senyumnya semakin melebar menghias bibirnya yang merah basah dan manis ini. Ia lalu bertolak pinggang menghadang di tengah lorong. Air, kiranya si pertapa Shok Chin Chu yang sangat suci itu pun memiliki jubah dan topeng tengkorak. Totiong, tentu engkau belum melupa kepadaku, bukan? Aku tidak pernah dapat melupakan bu sebab bu di Totiong saat membawaku ke Shok Chin Chu. Totiong itu sampai sekarang belum juga sempat ku balas. Kim Hong berkata dengan nada manis dan ramah, namun sepasang matanya yang mencorong itu mengeluarkan cahaya dingin yang membuat Shok Chin Chu merasa bulu tengkuknya meremang. Akan tetapi dia bukan seorang yang lemah. Dia adalah pembantu utama dari Sian Su dan dia sudah mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Karena maklum bahwa bicara banyak juga tiada gunanya, dan bahwa wanita ini adalah teman dari pendekar sadis, maka dia harus dapat merobohkan wanita ini sebelum pendekar itu sendiri muncul. Maka dia lantas mengeluarkan bentakan nyaring dan dia langsung menggerakkan tangan kanannya untuk mencabut senjatanya, yaitu sebatang pedang dari pinggangnya, lalu dia menubruk ke depan dengan serangan kilatnya. Tangan kirinya masih memeluk peti hitam di dekat dadanya. Shingga. Buut. Tusukan pedang itu luput ketika Kim Hang mengelak dengan gerakan senatnya, namun tusukan itu langsung dilanjutkan dengan sabetan sebagai serangan selanjutnya. Gerakan Tosu ini memang cukup cepat. Namun, tentu saja dia hanya merupakan lawan yang lunak dari Kim Hang yang pernah menjadi datuk berjuluk Nenek Lem Sin ini. Sambil tersenyum mengejek, Kim Hang kembali mengelak. Dia tidak segera turun tangan terhadap Tosu ini karena perhatiannya tertarik kepada peti hitam yang dipeluk si kakek. Tentu berisi benda penting maka hendak dilarikan oleh Tosu ini, pikirnya. Oleh karena itu, Kim mengliat di hatinya untuk merampas peti ini dan memeriksa apa isinya, baru dia akan menghajar Tosu palsu ini. Hiyaaat. Kembali Syok Chin Chu menyerang dengan gerakan pedangnya yang berkelebat seperti kilat menyambar itu. Kim Hang cepat mengelak ke kiri dan ketika pedang itu menusuk ke arah matanya, dia miringkan kepala dan menggunakan tangan kiri untuk menjepit ujung pedang itu dengan ibu jari, telunjuk dan jari tengah, sedangkan kaki kanannya menendang ke arah muka lawan dengan gerakan kilat. Beret. Tosu itu berteriak kaget, bukan hanya karena pedangnya seperti terjepit baja dan topeng tengkoraknya robek terkena ujung sepatu gadis itu, akan tetapi terutama sekali karena pada saat itu tangan kanan gadis itu sudah bergerak dan merampas peti hitamnya. Sesudah berhasil merobek topeng sehingga nampak wajah Syok Chin Chu yang agak pucat dan berhasil pula merampas peti hitam itu, Kim Hang tertawa dan dengan tubuh membuat jungkir balik tiga kali, dia meloncat ke belakang lantas duduk sembarangan di atas lantai, membuka peti hitam itu. Wajahnya berseri, matanya terbelalak dan mulutnya tersenyum girang ketika dia melihat isi peti yang berkilauan itu, terdiri dari perhiasan-perhiasan emas perak penuh batu permata yang mahal-mahal itu. Dengan wajah pucat Syok Chin Chu memandang. Dia tahu bahwa nona itu lihai bukan main dan jika berkelahi secara berhadapan, belum tentu dia akan menang. Karena itu, melihat betapa gadis itu kini terpesona oleh perhiasan di dalam peti bagaikan seorang anak kecil tertarik oleh mainan yang bagus, diam-diam dia lalu mengambil jalan memutar, mengitari gadis dalam ruangan itu dengan pedang siap di tangan. Setelah tiba di belakang Kim Hang, tiba-tiba dia meloncat, menubruk dan menggerakkan pedangnya untuk melakukan serangan maut yang kiranya tak akan mungkin dihindarkan oleh gadis yang sedang duduk di lantai dan tertarik oleh perhiasan-perhiasan itu. Akan tetapi, tanpa menoleh Kim Hang menggerakkan tangan yang sedang memegang tusuk kondikum malata di kebelakang dan gerakan tosu itu tiba-tiba terhenti di tengah udara. Tubuh yang sedang mengangkat pedang hendak membacok itu tiba-tiba terhenti, seperti tertahan oleh kekuatan dasyat. Pedangnya terhenti di atas kepala lalu terlepas dan jatuh ke atas lantai. Kedua lututnya terkula dan tertekuk lantas tubuhnya jatuh berlutut, kedua tangan mendekap dada di mana tusuk kondi itu amblas dan memasuki dadanya tepat menusuk jantung. Dia pun roboh dan hanya berkelojotan sebentar. Tewaslah Shok Chin Chu tanpa bisa bersambat lagi, matanya terbuka memandang kosong ke arah peti hitam yang terbuka di depan Kim Hang. Kim Hang meloncat bangun dan menutupkan kembali peti hitam, lalu membawa peti itu dan berloncatan menuju ke kamar pusat di mana dia mengharapkan akan dapat bertemu dengan orang yang sangat dibencinya, yaitu Sian Su atau Siluman Gowa Tengkorak, ketua dari Jip Sian Kau. Akan tetapi dia telah kalah dulu oleh Tian Xin. Seperti juga halnya Tosu Shok Chin Chu, Sian Su atau Siluman Gowa Tengkorak itu melarikan diri membawa sebuah peti hitam yang dipeluknya. Akan tetapi baru saja dia meninggalkan kamarnya dan tiba di ruangan sembahyang, tiba-tiba dia berhenti berlari dan memandang ke depan dengan matel, terbelalak. Pendekar sadis telah berdiri di sana sambil bertolak pinggang dan menentang pandangan matanya dengan senyum mengejek dan matel mencorong penuh kemarahan. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hati Siluman Gowa Tengkorak ketika melihat pendekar ini. Ahaha, Cheng Tai Hiap katanya dengan suara yang ramah sekali, suara yang mengandung kekuatan sihir untuk menundukkan lawan. Aku selalu memegang janji, tidak membunuh Hengkau atau Toan Li Hiap. Bagus, memang Hengkau tidak melanggar janji. Dan aku pun tidak akan membunuhmu, hanya ingin menangkapmu dan menyerahkanmu kepada para Tosu Hang, Kiampang dan Butong Pai. Pengkhianat Kau Bentak Sian Su dan dia pun telah menerjang dan memukulkan tangan kanannya ke arah kepala Tian Xin. Dar! Tian Xin terkejut juga saat melihat sinar terang disertai bunyi ledakan ketika ada benda menghantam dinding di belakangnya. Pukulan Sian Su tadi di belakangnya dan ternyata Sian Su itu tidak hanya memukul, akan tetapi juga melepaskan sesuatu dari kepalan tangannya ke arah kepalanya yang akhirnya membentur dinding dan meledak, membuat dinding itu berlubang sebesar kepala orang. Kalau benda itu mengenai kepalanya dan meledak, tentu kepalanya yang akan pecah. Sian Su sudah menerjang lagi dengan penuh kemarahan dan karena tangan kirinya masih memeluk peti hitam, dia mempergunakan pukulan tangan kanan secara beruntun dua kali dibantu oleh tendangan kakinya satu kali. Duk! Duk! Des! Tian Xin sengaja menangkis dua kali pukulan serta satu kali tendangan itu sambil dia mengerahkan tenaga keras lawan keras. Tubuhnya tergerar oleh pertemuan tenaga itu, akan tetapi juga Sian Su terdorong ke belakang sampai dua langkah dan terhuyung. Tian Xin tersenyum mengejek. Hahaha, siluman goa tengkorak. Sekarang keluarkanlah semua kepandayanmu. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Siluman itu hanya mengeram dan sekarang dia sudah menerjang lagi karena Tian Xin menghalang di depannya. Tangan kanannya bukan memukul melainkan mencengkeram, dan melihat betapa gerakan tangan itu berputar dan disertai bunyi suara mencicit nyaring, maka tahulah Tian Xin bahwa lawannya menggunakan ilmu pukulan yang amat keji, dan mungkin merupakan truk ciang, tangan beracun. Akan tetapi, tentu saja pendekar sadis tidak takut, bahkan sedikit pun tidak gentar menghadapi cengkeraman ini. Tidak kamu menerjang dukung.